hai 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 semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha kitchen di video kali ini saya mau buat kue basah yang super mantul kalau mau tahu cara buatnya tonton terus ikutin terus videonya sampai selesai ya pertama-tama siapkan panci lalu masukkan 360 gram gula aren atau gula merah lalu tambahkan setengah sendok teh garam dua helai daun pandan kemudian masukkan 900 ml santan kekentalan sedang saya dapat dari satu butir kelapa berukuran sedang kelapa tua kemudian masak menggunakan api sedang aduk-aduk terus supaya santannya tidak becah ini kita masak sampai gula larut dan mendidih setelah gula larut dan mendidih seperti ini kemudian angkat lalu biarkan dulu sampai benar-benar dingin atau suhu ruang selanjutnya siapkan wadah lalu masukkan 240 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 24 sendok makan 180 gram tepung tapioca setara dengan 18 sendok makan kemudian masukkan larutan air gula merah yang sudah kita masak sebelumnya dengan cara disaring dan ini air gula merahnya sudah dalam keadaan dingin lalu aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata setelah adonan licin dan tercampur rata seperti ini sisihkan sebentar selanjutnya siapkan loyang lalu olesi seluruh permukaan loyang dengan minyak goreng tipis-tipis secara merata setelah itu masukkan adonan dengan cara disaring loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 x 7 cm ya teman-teman selanjutnya ini siap kita kukus dan ini air di dalam kukusan sebelumnya sudah dipanasi dan airnya sudah mendidih lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam kukusan kemudian tutup kukusan kalau menggunakan tutup kukusan yang biasa tutup kukusannya wajib dilapisi dengan kain bersih lalu kukus sekitar 40 menit menggunakan api sedang setelah 40 menit ini sudah matang kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan lalu biarkan dulu sampai benar-benar dingin atau suhu ruang menunggu kuenya dingin kita buat bahan baluran di dalam wadah siapkan 150 gram kelapa parut setengah dua bagian putihnya saja lalu tambahkan seperempat sendok teh garam kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata masukkan satu helai daun pandan lalu kita kukus sekitar 20 menit supaya kelapa parutnya benar-benar tanak setelah 20 menit dikukus ini kelapa parutnya sudah tanak kemudian angkat lalu sisihkan sebentar kita kembali ke kue ini kuenya sudah benar-benar dingin atau suhu ruang kemudian sisir pinggirannya menggunakan spatula lalu keluarkan kue dari loyang kemudian kita balik selanjutnya potong-potong sesuai selera untuk pisaunya saya lapisi dengan plastik wrap atau plastik biasa supaya hasil potongannya cantik selain dipotong menggunakan pisau bisa juga dipotong menggunakan scraper ataupun spatula ya teman-teman nah ini dia kue basah gula merahnya sudah jadi kue basah gula merah ini buatnya sangat mudah cukup diaduk-aduk dan dikukus hasilnya sangat cantik warnanya pun cantik supaya rasanya lebih mantul kita baluri dengan kelapa parut yang sudah kita masak sebelumnya kue basah ini buatnya sangat mudah hasilnya cantik rasanya dijamin super duper mantul super duper juara bikin nagih gurih manisnya pas teksturnya sangat empuk lembut banget ini enak banget recommended banget dan harus dicoba terima kasih karena sudah menonton jangan lupa share like komen dan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.